oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel keluarga bijaya kalau teman teman kemarin pernah lihat kita mempanen yang namanya binahong plus kita membuat sayur plus nubangnya masih ngedong ini kemarin pohonnya terputus yang istri saya tempat nangis agarnya kita berusaha dengan melakbannya berharap bisa nyambung tapi ternyata Allah kasih kita rejeki dalam artian itu ternyata yang membuat tanaman binahong ini jadi tetap subur seperti ini itu bukan dari solasinya bahkan ini sudah terputus dari pohon yang akarnya tipsnya bagaimana setelah kita lakban seperti ini kita kemarin itu bagian badannya ini nempel di tanah guys dan ternyata hebatnya dari si binahong ini dia badannya yang nempel tanah ini dia menjadikan atau muncul akar-akar guys ya jadi ini misalkan ini di dulu gak di lakban gitu ya dibiarkan gitu aja itu dia tetap akan tumbuh guys nah buktinya seperti ini oke ini akan kami lepas ntar oke kita lepas nah seperti ini dia terputus guys ya tapi disini dia mengakar dari badannya hingga kemudian binahong ini tumbuh dengan subur seperti ini guys masalah ya tuh tuh maka nanti kita akan mengoseng lagi mengoseng lagi dari daun binahong ini guys karena ini enak banget nah kita nanti juga berencana mau menternakan apa ya menanam daun binahong yang lain biar bisa dibagikan untuk tetangga atau teman-teman kita yang berminat oke guys gitu ya jadi rahasianya dari kalau kita punya binahong terus kemudian dia terputus jangan khawatir bagian apa batangnya ini kalau ditaruh di tanah dia akan mengeluarkan akar dan bisa tumbuh lagi jadi cara mencangkoknya lebih mudah daripada tumbuhan yang lain jadi misalkan seperti ini kita taruh di tanah dia akan tumbuh akar kita potong maka ini sudah akan bisa menjadi tumbuhan binahong yang baru guys gitu ya oke deh guys ya kita langsung praktek aja bagaimana cara mencangkok daun binahong ya oke kita buat media seperti ini kenapa tak taruh di atas karena di bawah gak nyampe oke lalu kita ambil salah satu cabang dari binahong tersebut kemudian kita taruh di sebagiannya dia mudah patah kita taruh sebagiannya di bagian dalam tanah ini nah dia nanti dari badannya itu bisa mengeluarkan akar bener ya 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 mengeluarkan akar ini dulu juga seperti yang terjadi oke seperti ini coba di jam disini diurupkan seperti ini aja udah gitu selesai mudah sekali ya oke bismillah oke kita perkuat ya guys perkuat seperti ini ya jadi nanti dia akan berakar dan dia bisa dipotong disini dan menjadi tanaman binahong yang baru semudah itu ya nah kita akan melakukan juga dengan yang lain hasilnya seperti ini guys oke seperti yang kita tunjukkan ini dulu yang terputus dan kita sempat lakban istri saya menangis dulu ya dulu sempat mau menyerah guys aduh udah guys diikhlaskan saja tapi ya Allah kasih kita jalan ya guys justru kalau kita ikhlas maka Allah akan beri lebih banyak nah betul makanya harus ikhlas oke kalau tadi yang di atas ini yang di bawah nih ini dekat indoknya kan disini nih nah indoknya disini terus disini ada cabangnya jadi kita bisa menggunakan yang menggunakan cabangnya disini nanti bisa di lepas di sebelahnya oke ya tinggal disini batang terus di ambil beberapa diurukkan apa ditanam ya tanam langsung seperti ini jadi dia masih dapat suplai nutrisi dari indoknya ini tapi nanti dia bisa mengeluarkan akar dia akan mandiri betul akan mandiri seperti yang disekasinnya tadi kan ini yang dulu kita lagban masih ingat nah ini kan terputus nih betul lagbannya udah saya lepas tapi ternyata badannya ini mengakar saat bertemu tanah bertemu tanah dan mengakar oke disini itu aja guys ya lanjut ya tinggal disiram jangan lupa disiram ya guys jangan lupa disiram nah ini bijinya seperti itu ini subur banget nah oke guys nah setelah diseperti itu jangan lupa disiram kita libatkan anak-anak biar mereka juga mencintai tanaman oke sudah sebelah sini dikit lagi sebelah sini hop oke cukup seperti itu ya guys biar dia basah aja terus kemudian yang ini di atas kita juga siram hati-hati jangan injek oke bisa terus terus oke good job dikit lagi ya sebelah sini nah seperti itu guys bismillah ya kita serahkan kita minta tolong sama Allah ya jangan lupa bismillah niatnya berkah ya nah ini buah buah dari binahong ini oke beberapa orang ini dijadikan obat guys ya itu masih muda kalau yang sudah tua tandanya dia semakin menghitam seperti ini oke kita udah pernah nyoba makan dan rasanya agak sepet-sepet gimana gitu ya oke itu ada beberapa jadi kalau kamu pengen buah binahong boleh deh ya silahkan komen ongkir tangguh sendiri ya nanti akan kita kirimkan kalau mau ya oke buahnya aja karena kalau tumbuhnya bisa mati tapi kalau saran aku di sekitar kalian misalkan ada tetangga yang punya tanaman binahong dengan seperti ini ya itu kalian bisa minta dengan cara apa-apa permisi kita minta binahong boleh oh boleh tapi silahkan ambil sendiri ya udah kita kalian bisa ngambil polybag kalian tanam tunggu satu atau dua minggu ya nanti kita update selanjutnya insyaallah sudah bisa dibawa pulang oke buat kami yang baru datang di channel ini jangan lupa untuk like komen dan juga subscribe dan pastikan kalian share kepada teman-teman semoga info ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari malang salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati